Di jemput dari Resma Polda Nusa Tenggara Barat Jumat Sore, mantan Ketua Parvi Gatot Brajamusti datang ke Subdit Resma Polda Metro Jaya. Rencananya, Gatot akan jalani pemeriksaan terkait kasus kepemilikan senjata api ilegal. Kami dari penyidik akan mendalami terakhir mungkin untuk proses penyidikan senjata api, karena kami akan melakukan pemberkasan terhadap kasus senjata api. Namun pemeriksaan ini terpaksa ditunda akibat kondisi kesehatan Gatot. Selain kasus kepemilikan senjata api, Gatot juga terkait kasus pelecehan seksual dan kepemilikan satwa langka. Gatot akan dikembalikan ke Polda Nusa Tenggara Barat setelah pemeriksaan di Jakarta selesai. Tim Liputan melaporkan untuk NET.